Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Roberto Santanamola Ini adalah video pertama yang saya buat dengan tujuan Untuk berbagi dengan saudara semua Tentang apa yang saya pelajari Yang saya maksud disini, yang saya pelajari adalah bahasa Belajar bahasa itu menyenangkan dan perlu Walau saya bukan termasuk polyglot Orang-orang yang senang banget belajar bahasa Lalu belajar bahasa-bahasa begitu banyak Lalu kemudian bisa menguasainya Itu polyglot Tapi anyway, saya senang belajar bahasa Nah, bahasa Inggris adalah satu dari sekian banyak bahasa Yang bisa kita jadikan bahasa kedua kita Ya, penting bagi banyak diantara kita Untuk menguasai bahasa Inggris Dan penguasaan bahasa Inggris Itu, saya lihat sekarang itu bukan sesuatu yang Wow, keren, hebat bisa bahasa Inggris Gak gitu Hanya saja Banyak sekali tempat di mana kita perlu Bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai sesuatu yang sangat membantu Nah, karena bahasa adalah keterampilan Skill Maka bahasa itu harus selalu dilatih Diupdate, dimutakhirkan Harus selalu latihan kita Nah, semoga melalui video ini dan video-video selanjutnya Apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kita semua ya Khususnya dalam peningkatan kemampuan kita berbahasa Bahasa Inggris Disclaimer I'm not an English teacher Woshi, sheng, wu, xie, lao, shi Saya adalah seorang guru ipal Biologi yang ingin bisa bahasa Inggris dengan baik Without further ado Let's just start Kali ini saya ingin bagikan tiga suku kata yang saya pelajari Dan saya rasa cukup menantang Satu Sayuran Biajanya V-E-G-E-T-A-B-L-E Ada berapa suku kata ini? Kata ini sih tiga ya V ya, bukan V Vegetable Ya kan? Tapi Coba dengarkan Apa yang di Katakan oleh Kamus Merrimerster Vegetable Vegetable See? Only three syllables Vegetable Vegetable Sayuran Vegetable Bukan vegetable Okay? Next Nyaman Comfortable Tulisannya gitu ya Comfortable Katanya juga ada empat suku kata Comfortable Tapi Coba dengarkan Comfortable Comfortable See? Only three syllables Comfortable Comfortable Nyaman Comfortable Okay? Last but not least Baru hari minggu yang lalu Saya mendengar sebuah lagu Youtube Berbahasa Inggris Tapi disebutkan oleh Sama orang Indonesia ya Dia melakukan itu adalah lirik In a very blood In a very blood Kedengarnya agak aneh Terasa salah gitu ya Karena memang demikian Kata every Yang artinya setiap itu Tidak dibaca dengan Tiga syllable Every Tapi hanya dua Mari dengerin Every Every See? Only two syllables Two syllables Every Every Setiap Every Demikian episode kali ini Cukup tiga kata saja dulu ya Semoga bermanfaat Stay healthy Stay safe And the most important thing is Stay happy everyone Goodbye Terima kasih kerana menonton! Dari Kata 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 Kata